Hemat bahan bakar, bergaya dan menyenangkan untuk dikendarai, semua ciri yang menjadikan Honda Civic 2024 pemenang. Civic adalah mobil kecil klasik dan mungkin yang paling banyak dibayangkan orang ketika memikirkan transportasi sehari-hari yang hemat dan praktis, bahkan lebih dari saingannya seperti Hyundai Elantra dan Mazda 3. Model entry level datang dengan 158 HP 2,0 liter 4 silinder tetapi mesin 1,5 liter turbo cas 180 HP yang lebih bertenaga dan powertrain hybrid juga tersedia. Infotainment layar sentuh dengan Apple CarPlay dan Android Auto adalah fitur standar di seluruh lini, dan Honda juga melengkapi setiap Civic dengan daftar fitur bantuan pengemudi. Sebuah powertrain hybrid akan bergabung dengan jajaran Civic untuk tahun 2024. Honda mengatakan Civic hybrid akan ditawarkan sebagai sedan dan sebagai hatchback, keduanya ditenagai oleh versi powertrain hybrid yang ditemukan di Accord Hybrid. Itu berarti mesin 4 silinder dipasangkan dengan 2 motor listrik untuk tenaga antara 180 dan 200 tenaga kuda. Rekomendasi kami adalah sedan X yang dilengkapi dengan baik, yang hadir dengan banyak fitur tambahan yang dengan mudah membenarkan kenaikan harga. Kebaikan itu termasuk pemantauan titik buta, sunroof bertenaga, kontrol iklim otomatis zona ganda, kaca spion luar berpemanas dan kursi depan berpemanas. Itu juga dilengkapi standar dengan mesin 4 silinder turbo cas 180 HP yang lebih bertenaga. Jika Anda membeli hatchback kami akan mengarahkan Anda ke XL yang menawarkan perlengkapan serupa dan menambahkan jog kulit. Meski Civic didesain ulang untuk tahun 2024, opsi powertrain tetap dibawa dari mobil generasi sebelumnya. Model dasar datang standar dengan 158 HP 2,0 liter 4 silinder, sedangkan mesin upgrade terus menjadi 1,5 liter 4 silinder turbo cas yang sekarang membuat 180 tenaga kuda. Civic baru ditawarkan hanya sebagai mobil penggerak roda depan, sayangnya transmisi manual yang ditawarkan pada sedan Civic generasi sebelumnya telah dipangkas untuk tahun 2024, dengan hanya menyisakan CVT sebagai penawaran satu-satunya. Manual 6 kecepatan masih tersedia pada model hatchback, di jalur pengujian sedan touring turbo cas membutuhkan 7,5 detik untuk mencapai 60 MPH, yang sedikit lebih lambat dari hasil Civic generasi terakhir. Hatchback sport touring manual yang diuji bekerja sedikit lebih baik pada 7,3 detik hingga 60 MPH. Untungnya penanganan yang gesit kemudi yang komunikatif dan pengendaraan yang seimbang yang sangat kami hargai pada model generasi terakhir hadir dan diperhitungkan di sini. Sport TC dan varian Type R berperforma tinggi yang sangat sport kembali menjadi bagian dari keluarga dan ditinjau secara terpisah. Desain interior yang ramping menampilkan garis-garis yang bersih dan dashboard yang menampilkan elemen desain jala lebar berpola sarang lebah yang dengan cerdik menyembunyikan ventilasi udara. Konsol tengah yang lebar tampak tidak terlalu berantakan dibandingkan model sebelumnya dan memiliki tempat sampah yang besar dan dalam di depan tuas pemindah gigi untuk menyimpan ponsel cerdas, kunci, dan makanan ringan perjalanan. Honda mengatakan ruang penumpang kurang lebih sama dan ruang kargo lebih luas. Civic hadir standar dengan layar infotainment layar sentuh 7,0 inci, tetapi unit 9,0 inci yang lebih besar bersifat opsional seperti layar pengukur digital 10,2 inci. Apple CarPlay dan Android Auto keduanya standar dan menawarkan konektivitas nirkabel saat dipasangkan dengan layar yang lebih besar. Pilihan lainnya termasuk navigasi di dashboard, sistem stereo bose dan bantalan pengisi daya smartphone nirkabel.